Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggrang. Di kesempatan pagi yang cerah ini, saya ingin sekali lagi mengajak teman-teman untuk sedikit berbincang-bincang tentang masalah psikosomatik. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan sedikit 10 keluhan psikosomatik yang paling sering dialami oleh pasien-pasien psikosomatik. Dan kali ini, saya tentunya ingin sedikit banyak berbicara tentang bagaimana kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan tentunya dari banyak pertanyaan yang muncul, saya banyak mendapatkan saran bagaimana dok kalau misalnya yang ditampilkan adalah pengobatan tanpa obat atau non-psikofarmakologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang hal tersebut. Namun sebelumnya, kalau belum subscribe, silakan subscribe di channel YouTube saya, Andri Psikosomatik, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru setiap minggunya. Menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang tata laksana gangguan psikosomatik karena di banyak kesempatan, saya suka mengatakan bahwa memang dasar genetik ataupun bawaan, ataupun kalau kita bilang itu dari orang itu sendiri sudah punya bakat untuk mengalami psikosomatik. Kita tahu di dalam kehidupan kita beda-beda ya orang itu ya. Ada yang cemasan, ada yang suka mikirnya terlalu jauh, ada yang banyak berpikir yang sangat, ya, rumit lah seperti itu. Dan itu biasanya kita bisa lihat dari sejak dia masa awal kehidupan. Misalnya dari kecil dia sudah ada tuh orang yang pencemas, makin besar dia makin cemas, dan ini akhirnya seringkali menjadi masalah juga di dalam kehidupannya ke depan. Kalau orang itu tidak mampu mengatasi dirinya dan juga di dalam lingkungannya itu juga mendukung orang itu untuk terus berada pada posisi tersebut, tidak heran nanti lama-lama dia akan bisa mengalami gangguan psikosomatik. Karena seterus-terusan stres otaknya, otaknya mengalami suatu ketegangan. Dan ini bisa menjadi masalah juga buat ke depannya. Satu hal yang seringkali saya tekankan pada ketika berbicara dengan teman-teman ataupun pasien saya berkaitan dengan bagaimana menangani kasus psikosomatik adalah bagaimana kita bisa mengelola diri kita. Kalau orang mau sehat, katanya harus memenuhi gizi seimbang. Tapi apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan hal tersebut? Tentunya banyak yang mengatakan tidak. Banyak yang makannya masih sembarangan. Banyak yang merasa bahwa tidak perlulah makan makanan sehat. Oh, kita masih muda. Saya senang sekali belakangan kita lebih concern masalah kesehatan walaupun tentunya masih banyak juga orang-orang yang tidak terlalu concern dengan hal ini dan bersikap masa bodoh dengan kesehatannya. Begitu juga saat kita berkaitan dengan sisi psikosomatik. Sebenarnya kalau ditanya kepada saya oleh pasien, apa sih yang bisa membantu orang itu bisa sembuh dong tanpa obat dengan psikosomatiknya? Kalau sembuh dari tanpa obat, saya mungkin tidak bisa berjanji. Kenapa? Karena biasanya kalau orang itu sudah mengalami psikosomatik, artinya sudah tidak teratur lagi ya sistem sara pusatnya. Sehingga menimbulkan gejala-gejala fisik yang sebenarnya tidak ada ataupun sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya orang itu mengeluh jantungnya berdebar-debar, perutnya sakit, keluar keringat dingin, sempoyongan, maka ada yang sampai kupingnya itu berdenging, diperiksa oleh dokter yang berkaitan dengan spesialisasi tertentu tersebut, tidak ada masalahnya. Semuanya normal. Tapi mengapa dia mengalami kesakitan ataupun mengalami masalah? Karena sistem sara pusatnya belum stabil. Dan itulah yang biasanya kita harus stabilkan dulu. Jadi biasanya kita berkata kepada pasien, Pak, mungkin untuk sementara kita harus memerlukan obat dulu ya. Antidepresan, gorongan SSRI atau SNRI ya. Dan juga sedikit kadang-kadang kita berikan anti psikosomatik dan juga kadang-kadang diperlukan golongan benzodiazepine ataupun obat penenang. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak datang kembali? Nah, ini yang sering ditanyakan kepada saya sebagai dokter. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih tenang, lebih rileks. Nah, yang pertama apa? Nah, yang pertama seringkali mungkin yang harus diperhatikan adalah apakah kita mampu untuk bisa berolahraga teratur. Nah, mengapa ada hal penting apa dok dengan olahraga ini? Olahraga pentingnya atau aktivitas fisik sebenarnya bukan olahraga saja, tapi aktivitas fisik yang teratur. Itu untuk aktivitas yang ringan sedang diharapkan dalam satu minggu kita melakukannya sebanyak 150 menit. Kalau anggap saja dibagi 5, berarti setiap kali kita melakukan olahraga dengan adanya istirahat 2 hari kita melakukannya sebanyak 30 menit. Intensitas ringan sedang. Apa saja bisa dilakukan jalan cepat ataupun jogging, ataupun juga lari, ataupun berenang, sepeda, senam, aerobik. Yang artinya kalau misalnya untuk psikosomatik memang disarankan adalah olahraga kardio. Nah, olahraga kardio itu apa? olahraga kardio itu yang tadi saya sudah sebutkan, tetapi dalam saat berolahraganya, kita harus memenuhi denyut jantung tertentu. Kadang-kadang si pasien tanya, dok, orang saya lagi deg-degan jantung saya, saya takut kalau misalnya berdebar-debar. Gimana dok? Nah, itulah dilatih pelan-pelan. Nah, pertama mungkin yang perlu diperhatikan adalah satu, si pasien ini, usianya berapa? Misalnya, anggaplah 30 tahun. Ya, kalau 30 tahun berarti dia punya maksimal heart rate-nya itu adalah 220 dikurang 30. Berapa? 190. Nah, 190 itu, itu heart rate maksimal. Nah, biasanya kalau olahraga itu, kita mencapai sekitar 80 persennya. Ya, 80 persennya dari 190 tersebut, atau itu peaknya biasanya 190-an, atau misalnya di bawahnya sedikit, atau 60 persen. Jadi, antara 60-an sampai 80 persen, di situlah kadang-kadang kita lihat sebagai kardio. Jadi, anggaplah kalau 190, maka biasanya 80 persennya mungkin sekitar 160-an, maka kita, kalau 60 persennya antara 140-an sampai 150. Jadi, kita coba fokus olahraga itu dengan menggunakan megang denyut nadi sendiri, atau menggunakan smartwatch, atau wristband, yang biasanya kita sudah seringkali lihat di orang-orang itu, sampai denyut jantungnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya denyut jantungnya biasanya sampai cuma sekitar 90, itu ya belum olahraga sih. Baru fat burning mungkin ya, kalau kita bilang itu. Baru ada aktivitas fisik, tapi belum sampai kardio. Ya, jadi kita harus sampai kardio. Memang harus pelan-pelan dulu, apalagi kalau orang yang keluhannya banyak jantung berdebar-debar. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk agar supaya di dalam sistem sarap otonomnya, itu simpatis dan parasimpatisnya, yang fungsinya ngegas dan ngerem, itu seimbang. Yang ngegas itu simpatisnya, makanya kalau kita ada masalah panik, suka berdebar-debar, yang ngeremnya itu parasimpatisnya. Dan parasimpatis ini biasanya tidak bekerja. Namun juga nggak boleh kelamaan ya, kalau misalnya lagi tegang, perutnya nggak mau kerja, akhirnya jadi kembung, seringkali jadi mencret, ya begitu. Itu yang seringkali dialami oleh beberapa pasien. Lalu, yang kedua, kalau olahraganya sudah dapat, maka adalah, bagaimana kita bisa melakukan latihan pernafasan. Nah, latihan pernafasan ini, atau breathing exercise ini, biasanya banyak teori-teorinya, ada yang bilang 2-4, jadi 2 inspirasi, 4 ekspirasi. Jadi, misalnya kita duduk beginilah, tenang ya, seperti ini, kemudian kita ambil. Nah, itu bisa 2-4 ya, 2 inspirasi, atau tarik nafas, 4 ekspirasi. 4 itu maksudnya 2 detik, dan 4 detik. Tapi ada juga yang 3-6. Ya, dia mau tarik nafas panjang, keluarinya secara perlahan, sampai 6 detik. Ada juga yang demikian. Tetapi, kalau saran saya sih, sebenarnya, seenaknya saja. Jadi, seenaknya itu adalah, seenaknya yang kita melakukan, senyamannya itu seperti apa, kemudian yang penting tercapai, yaitu relaksasinya. Jadi, relaksasinya, feeling relax-nya tercapai, atau beberapa orang yang punya wristband-nya itu, biasanya denyut jantungnya terdampak ya, nampak di situ, itu bisa sampai level sekitaran di bawah 70. Ya, kalau saya misalnya lagi relaksasi, itu bisa sampai 6-8. Atau kalau misalnya yang biasanya memang agak tinggi, karena dia memang ada serangan panik, atau gangguan cemas, maka dia bisa, di bawah 80 lah. Ya, 75, di bawah 80, itu bisa masih. Jadi, targetnya sampai segitu. Nah, kalau misalnya, memang di alam keseharian itu, berapa kali? Kalau olahraga tadi 5 kali dalam seminggu, minimal, maka kalau misalnya untuk olahraga, sebegitu banyak, maka untuk kita yang relaksasi, atau breathing exercise, itu bisa sampai, setiap hari, 7 kali dalam seminggu, jadi setiap hari, Senin, Selasa, Rebu, sampai Minggu. Nah, berapa lama? Biasanya sekitar antara 15 menit sampai 20 menit. Biasanya kalau untuk awal, 5 menit cukup. Kalau lagi habis makan siang, sebelum kerja kembali, boleh juga melakukan hal tersebut. Itu juga penting. Nah, yang ketiga adalah, biasanya, bagaimana kita menjaga diet, pola makan kita. Nah, saya sih sebenarnya lebih banyak menyarankan untuk tidak melakukan diet terlalu kuat, misalnya diet rendah gula, sampai nggak makan gula sama sekali. Karena pada awalnya, biasanya gula merupakan sumber energi untuk otak yang segera, makanya nggak heran kalau lagi dalam kondisi panic attack, seringkali kita diminta untuk makan atau minum manis ya, biasanya supaya meredah segera, karena sistem tubuh kita sedang memerlukan energi yang besar, dan gula sangat cepat. Tetapi nggak boleh kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah jadi gangguan diabetes ya, atau penyakit kencing manis. Nah, diet yang ketat tidak disarankan, apalagi sampai tidak makan dan minum natrium dan kalium, atau gula dan garam yang kurang. Jadi, standar-standar aja, karbohidrat misalnya sekitar 20-30%, proteinnya 50%, sisanya lemak, yaitu yang biasanya komposisi yang disarankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, nah, yang terakhir ini yang susah, yaitu tentang bagaimana mengatasi pikiran-pikiran negatif, dan bagaimana meningkatkan pikiran-pikiran positif. Kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu lebih cenderung akan memilih, bukan memilih ya sebenarnya, dia akan cenderung untuk berpikiran negatif. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kita ini, hidup ini, mengantisipasi selalu keadaan. Ya, kita punya asuransi, kita punya investasi, kita punya tabungan, kita bekerja untuk memikirkan masa depan, kita melakukan upaya untuk bagaimana kita hidup nyaman. Dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman batu, bahkan, orang selalu berupaya berantisipasi, yaitu misalnya menanam makanannya untuk pertanian, sebelumnya mereka berburu, sebelumnya mereka memberikan makanan itu untuk supaya awet, bagaimana caranya? Dia berantisipasi. Jadi, otak manusia ini memang sudah dari sejak zaman dulu, sudah sifatnya antisipasi. Dan itulah yang membuat orang itu lebih mudah mengalami kecemasan, akhirnya. Jadi, sudah wajar itu kalau manusia cemas itu wajar. Memang. Dan kalau kita lihat dalam artian pikiran positif dan negatif, ketika ada 10 peristiwa positif, 1 peristiwa negatif, maka otak kita akan cenderung memikirkan peristiwa negatif tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena demikianlah, memang cara kerja otak kita, dia akan berpikir lebih ke arah yang negatif, dan untuk sampai, jangan ke depannya terulang kembali. Nah, ini jadi, seringkali kalau dibilang cemasan kamu, mengikiranya banyak yang negatif. Ya, memang karena kecerungannya demikian. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah perbanyak hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang positif ini, dengan cara memberi. Ya, memberi sesuatu kepada orang lain, memberikan makanan, memberikan bantuan, tenaga, semangat, apapun. Pokoknya, lakukan sesuatu yang sifatnya memberi, karena memberi itu akan meningkatkan serotonin, di otaknya. Kalau kita misalnya beli-beli barang, beli-beli sesuatu, kita merasa stres, kita pengen beli barang, kita pengen dapet apa, dapet ini, dapet itu, maka, kalau, seperti itu, maka dopaminnya, dopamin itu cuma sifatnya sementara saja. Senang, wah, punya jam baru, atau punya sepatu baru, punya tas baru, dikasih ini, dikasih itu, beli ini, beli itu, senang, tapi cuma sebentar. Tapi, kalau kita memberi sesuatu, ya, kepada orang lain, maka lebih long lasting. Nah, itu yang disebut, makanya kenapa serotoninnya akan jauh lebih naik, daripada dopaminnya, kalau misalnya kita memberi. Hal ini juga bisa kita lakukan sehari-hari, dengan selalu mengupayakan, untuk memberi kepada orang lain, hal-hal yang baik, juga termasuk ke dalam, pikiran diri kita sendiri. Jadi, memang balancingnya, nggak bakalan bisa orang bilang, traumanya gimana dok, bisa nggak dengan hipnoterapi, atau apa, ya, mungkin bisa dengan hipnoterapi, tetapi, pada dasarnya, memang, ingatan itu tidak akan hilang, benar-benar, dari pikiran kita. Yang kita bisa lakukan adalah, mengubah persepsi kita, terhadap, peristiwa-peristiwa, yang menyakitkan, atau, yang negatif tersebut. Jadi, kita menganggapnya, seperti biasa. Makanya, daripada itu, pendekatan mindfulness, pendekatan yang kita sebut sebagai, pendekatan apa adanya, menyadari, ikhlas, ya, terhadap, apa yang kita alami, itulah yang paling dominan, bisa kita lakukan. Jadi, teman-teman, semuanya, saya sudah sampaikan, empat cara, untuk sembuh dari psikosomatik, tanpa obat, atau mencegah, psikosomatik, itu datang kembali. Semoga, apa yang saya sampaikan, pada kesempatan kali ini, bermanfaat, untuk teman-teman semua. Jangan lupa, untuk terus berlatih, karena demikianlah, yang harus dilakukan, karena kalau cuman, ngedengerin YouTube saya saja, tapi enggak dilakukan, percuma juga. Ya, enggak bakalan bisa jadi, lebih baik lagi ke depannya. Semoga, apa yang saya sampaikan, bermanfaat, silahkan share, dan bagi kepada teman-teman semua. Like, jangan lupa, dan subscribe, tadi sudah. Mudah-mudahan, ini bisa membantu teman-teman, melewati masa-masa, psikosomatik, yang tidak nyaman itu. Semoga bermanfaat, sampai bertemu lagi, di lain kesempatan, di video berikutnya. Sampaikan salam saya, untuk teman-teman semua, yang ada di dalam, teman-teman lingkungan teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan, salam sehat jiwa. Bye-bye.